Jakarta, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo keberatan kalau usulannya menunjuk dua penjabat pejabat gubernur dari kepolisian disebut untuk mengamankan suara PDIP. Cahyo menepis kalau ada anggapan seperti isu tersebut. Nggak ada anggapan, semua orang punya anggapan tapi yang saya lakukan semua orang punya aturan bahwa pejabat manapun. Kementerian, lembaga di bawah Menteri dan Kapolri, di bawah Panglima TNI adalah Eselon I. Apakah dia sesnek kayak di kepolisian? Semua sama, ujar Cahyo ditugu proklamasi. Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Januari 2018. 2018, pernyataan Cahyo dilontarkan saat dia menjawab kalau ada anggapan usulannya soal pejabat gubernur. Merupakan upaya mengamankan suara PDIP di dua daerah tersebut. Seperti diketahui, ada dua Cagup merupakan kader PDIP yang maju di Pilgup Sumatera Utara dan Pilgup Jawa Barat. Cahyo juga menganggap kebijakannya itu tak melanggar undang-undang apapun. Bagi Cahyo, dirinya hanya menjalankan kebijakan dengan sebaik-baiknya. Dia juga meminta latar belakangnya sebagai politiku senior PDIP tak dikaitkan dengan usulan pejabat gubernur itu. Mantan sekjen PDIP itu siap bertanggung jawab dengan usulannya tersebut. Jangan dilihat karena saya orang partai kemudian saya dukung partai. Enggak ada kita untuk memenuhi kewajiban. Lucu kalau ada pejabat gubernur pensiun. Apa yang mencalonkan diri? Itu aja. Sebutnya, Cahyo mengaku juga siap disangsi Presiden Jokowi pabila usulannya mengajukan dua jenderal polisi. Jadi pejabat gubernur, yang jelas, ia menyebut sudah mematuhi peraturan yang berlaku. Kalau apa yang saya sampaikan salah, saya terima. Kalau melanggar, melanggar yang mana? Yang penting aturan, aturan mana keputusan ada pada Presiden melalui mensenerg. Saya siap mau diberi sanksi. Mau dianggap salah, mau dianggap. Kami siap. Kata dia, ada dua anggota polri aktif yang diusulkan Cahyo jadi pejabat gubernur. Yang pertama adalah Irjen M. Iryawan untuk daerah Jawa Barat dan yang kedua Irjen Martwani Sormin. Untuk Sumatera Utara, ini baru sebatas usulan Cahyo karena gubernur di dua daerah itu akan habis masa jabatan mereka. Sebelum Pilkada 2018 digelar, Geber, DKP, Pejabat gubernur, Irjen Martwani Sormin. Amin.